selamat menikmati kita bertemu lagi di acara Talk with Expert Anakku Sehat ID bersama saya Dr. Idayu Putu Purnamawati, spesialis anak dan pada malam ini kita akan membahas tentunya tema yang menarik yaitu kesehatan reproduksi pada anak, apa yang perlu moms tahu dan saat ini kita kedatangan narasumber, seorang praktisi kesehatan seksual yaitu, saya invite dulu ya beliau adalah Dr. Okedegare Embiomed selamat malam Dr. Purnamawati selamat malam Dr. bagaimana kabarnya Dr. baik-baik, semoga nantiasa baik ya, di luar sana kelihatannya sedang tidak baik-baik saja betul sekali, semoga dokter selalu berlaku dan baik ya, dan sehat selalu dok terima kasih sudah join bersama kami di sini di acara Talk with Expert Anakku Sehat ID oke, teman-teman semua, ini adalah Dr. Madyo Kedegare Embiomed Pias, seorang praktisi kesehatan seksual dan beliau saat ini berpraktek di klinik SMC di Denpasar, Bali oke, nah dokter, pada saat ini kesehatan seksual pada anak kan kerap sekali terjadi dokter ya dan walaupun sedang dalam kondisi pandemi dan work from home, penting sekali untuk mengenalkan kesehatan reproduksi pada anak dan apalagi perlu di edukasi ya anak sejak dini, bahwa perlu sekali memberi pengetahuan kepada anak untuk mencegah dampak buruk di kemudian harinya oke, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dokter tentang kesehatan reproduksi ini, silahkan dokter terima kasih dokter Dayu Purnama, saya jadi bingung sekarang manggilnya ya, dulu manggilnya Gepur Dayu ya kita udah lama sekali gak jumpa langsung ya betul sekali dokter saya izin saya pakai kudeng ini soalnya habis ini nanti mau ada sang kepadat ya kebetulan ada diminta jadi perjuru di desa nah jadi begini, tadi ketika berbicara perolohnya tentang anak-anak dan kesehatan reproduksi serta kesehatan seksual sebetulnya permasalahan ini kan bukan hal yang baru tetapi orang saat ini berpikir ini kan lagi pandemi, anak-anak di rumah gitu ya mungkin akan lebih aman ada di rumah begitu ya tapi kenyataannya, fakta realitasnya berbicara lain tadi sudah disentil sedikit di perolohnya bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak muncul juga di masa pandemi bahkan bukan sekedar muncul tapi justru malah kasusnya saya tidak sempat melirik kasusnya yang ada di catatan dari komisi perempuan atau di komisi anak tetapi kasusnya memang meningkat artinya begini, gak masuk akal dong ya sebenarnya ketika anak-anak ada di rumah ada orang tua, ada orang dewasa yang mungkin melindungi mereka justru muncul kasus kekerasan seksual misalnya pada anak itu baru satu ya tapi memang fakta ini sangat didukung oleh setelah dibongkar semua dengan data dari satu persatu data dan lain-lain tidak cuma di Indonesia tapi juga hampir serupa di seluruh dunia bahwa sebenarnya pelaku kekerasan seksual itu hampir sebagian besar sekitar 60% sampai 70% adalah orang yang dikenal nah itu kekerasan seksual dulu ya dan ini terjadi juga pada anak terjadi pada anak artinya pelaku kekerasan seksual pada anak pun pada akhirnya adalah orang-orang yang dikenalnya orang-orang yang dirasa selama ini adalah orang yang baik mungkin bagi anak-anak dan itu semua bisa jadi ada di rumah atau datang ke rumah tanpa perlu minta izin atau tidak dikenal begitu jadi pelakunya adalah orang-orang yang dikenal itu pertama yang kedua juga kasus untuk kesehatan reproduksi dan seksual pada anak itu yang makin ditanya adalah justru banyak keluhan pertanyaan justru orang tua sekarang banyak bertanya dok gimana dong dok mumpung pandemi ajarin kita jadi orang tua yang baik buat anak-anak ngajarin tipisnya atau tele-trainingnya ngajarin juga tuh supaya si anak-anak juga bisa mengenal tentang kesehatan seksualnya lebih awal jadi sebenarnya banyak juga permintaan yang menginginkan bahwa ingin jadi orang tua yang paham bisa mengajarkan anaknya tentang kesehatan seksual itu juga terjadi selama masa pandemi ini sementara kasus-kasus kasus-kasus kesehatan reproduksi dan seksual pada usia anak mungkin jika itu berkaitan dengan anomali abnormalitas pada anak masih rata-rata ya so-so ya masih tetap berjalan ada artinya tidak terlalu banyak perbedaannya selama pandemi terus juga misalnya aja kalaupun ada lebih kepada muncul lagi kasus-kasus yang bertanya tentang pubertas dini misalnya kok anak saya umur 11 sudah itu kan masih anak ya anak saya umur 11 sudah mens ini ada bahayanya gak dok itu ternyata muncul juga kepertanyaan online kepertanyaan lewat media sosial sampai datang ke praktek ya sementara kalau permasalahan kesehatan seksual yang lain mungkin lebihnya hampir serupa ya cuma ya itu kasus kekerasan seksual memang perlu menjadi fokus buat para orang tua juga saat ini dan orang dewasa lainnya gitu dokter oke oh iya lengkap banget dokter ya tentang pentingnya edukasi kepada anak tentang kesehatan reproduksi bagaimana menjaga dan juga tentang pubertas dokter ya oke saya mengingatkan buat mam semua yang ingin bertanya tentang kesehatan reproduksi pada anak silahkan mengetik pertanyaan di kolom komentar berhubung disini ada pakar praktisi kesehatan seksual jadi yang akan berusaha menjawab pertanyaan mam semua oke sampai kita menunggu pertanyaan yang di kolom komentar dokter saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di DM IG anak kesehat ID dokter Nge Nge oh jauh ya tapi di online kayak gini gak ada yang jauh ya betul sekali dokter kebetulan mam semua yang dari barat Indonesia sampai ke timur Indonesia juga ikut bergabung di ini dokter pertanyaannya adalah dokter bagaimana tips caranya mengedukasi anak remaja tentang seksual dan kesehatan reproduksi karena saya sebagai orang tua merasa risih mengedukasi anak sendiri terima kasih dokter silahkan dokter ya kata kuncinya pertama harus diapresiasi pertanyaan ini karena banyak orang tua yang malah gak peduli gak peduli karena berpikir untuk kesehatan seksual kesehatan reproduksi apalagi berpikir tentang kesehatan seksual yang berkaitan dengan perilaku itu mungkin nanti mungkin tahu sendiri begitu ya gak bisa begitu jadi yang pertama ketika ada yang bertanya saja kita harus apresiasi bahwa ada keinginan loh para orang tua terutama para mama para ibu yang ingin berkontribusi kepada anaknya dengan lebih benar gitu ya karena mungkin walaupun ada informasi di internet di instagram masih ragu juga nyampeinnya ke anak gitu nah dan juga jangan lupa ketika kemudian ada keinginan seperti ini ya harus kita sambut harus kita sambut maksudnya kemudian didukung untuk memberikannya dengan baik dengan benar nah sekarang kemudian adalah bagaimana caranya untuk kemudian memberikan edukasi nah ini spesialnya kalau di kelompok anak-anak ya pada kelompok anak-anak itu mungkin balik lagi karena dia belum benar-benar matang kognitifnya juga secara pengetahuan dan lain-lain juga harus tetap dikejar makanya kita harus lihat apakah pemahamannya juga dalam mengelaborasi sebuah pengetahuan yang disampaikan memang sudah cukup atau kitanya sendiri bagaimana metodenya supaya bisa diterima dengan anak ya begitu ya jadi nanti pada akhirnya akan berbeda sekali antara mereka yang usia balita kebawah kemudian juga prasekolah yang masih di paut atau TK kemudian juga mereka yang usia SD SMP SMA beda nanti ketika sudah pasca SMA sudah dianggap umur 18 tahun ke atas itu semuanya sama general semua sudah bisa menerima informasi dan memahami tentang pendidikan seksual yang sama nah pada akhirnya begini konsep pertama adalah edukasi reproduksi dan seksual buat anak harus diberikan pertama kali memang oleh orang yang paling dipercaya dan orang yang kemudian paling bisa juga melindungi si anak siapakah orang itu adalah orang tua jadi pertama adalah orang tua pertama ya yang kedua kapankah diberikan kapan diberikan jawabannya adalah sooner better semakin awal semakin bagus tapi gimana dok semakin awalnya umur 3 bulan 6 bulan tentu enggak tentu enggak jadi ketika si anak sudah bisa menerima atau berkomunikasi walaupun mungkin secara bahasa masih belum secara perhatian masih belum jadi begitu dia bisa berkomunikasi mau mendengar mau diajak sudah bisa kapan itu mungkin umur 1,5 tahun mungkin 2 tahun nah kemudian bentuk awal apa bentuk awal yang harus kita berikan adalah buat anak-anak itu adalah memahami dia punya kelamin dulu satu memahami dia punya kelamin terus kelaminnya punya fungsi apa terus harus diapakan nih kelaminnya nah jadi satu mengajarkan pipis dulu waktu ngajarin pipis itu harus dilakukan oleh orang tuanya kalaupun oleh kakaknya adalah kakak yang benar-benar yang dipercaya dan mungkin mengenal jenis same sex yang laki oleh kakak laki yang perempuan oleh kakak perempuan caranya gimana kakak perempuan ajarin waktu mandi mandiin itu kan melibatkan partisipasi keluarga dia akan kemudian merasa nyaman bahwa yang menjagaku yang merawatku adalah orang-orang tersayanku itu pertama yang kedua juga itu kan ngajarin mandi mandi pasti selanjang kan jadi itu juga akan membuat dia nyaman bahwa kesetubuhanku ini kalaupun harus dibuka waktu mandi nanti waktu ngajarinnya kan juga habis mandi dibersihin dikepakaian baju oh berarti aku harus rajin membersihkan tubuhku oh berarti aku harus menutup tubuhku untuk proteksi nah baru nanti diajarin pipis dan lain-lain waktu ngajarin pipis sama pupnya disitu dikenalin dengan bahasa yang diterima oleh anak bahwa si anak ini punya kelamin laki-laki punya tenis boleh kok pakai bahasa mainan pertama gak apa-apa mau kasih maaf ya titit lolok apa burung gak apa-apa saat itu tapi jangan terus-terusan biarkan aja dulu penerimaan jadi istilahnya dia masih akan melihat bahwa dia punya punya kelamin dengan identitas tertentu yang kemudian memang harus dirawat dan bisa dirawat sekaligus juga untuk belajar pipis buang air kecil buang air besar disitu juga akan muncul kenyamanan baru bahwa aku dirawat loh sekaligus saat itu dikenali dikenali tanda agresi seksual dari orang dewasa jadi misalnya waktu habis pipis ini nanti gak boleh ya kamu keluar rumah dalam keadaan telanjang begini hanya boleh waktu pipis aja walaupun nanti ada yang ngasih coklat kamu seneng coklat walaupun nanti ada yang ngasih permen kamu dengan permen yang penting kalau yang ngasih itu bukan mama bukan papa bukan kakak pur bukan kakak ok misalnya itu kakak nama kakaknya yang sudah dipercaya oleh orang tua dan dilihat langsung semua proses itu mengajak itu jadi gak apa-apa kalau itu ternyata dibuka baju atau boleh juga nanti kalau misalnya kamu sakit ke dokter dokternya kasih lihat ya tapi tetap harus ada mama disitu kalau orang lain walaupun ngasih apa gak boleh berarti itu kita sudah ngasih tahu tanda-tanda agresi orang dewasa baru nanti juga dikasih tahu yang mana juga gak boleh misalnya dadanya gak boleh ya di area celana bawah ya ada era kelamin dan sekitar nah ketika orang tua sudah sanggup melewati dua fase ini satu ya mengajari dia mandi ya menyentuh dia mengenalkan organ kelaminnya kemudian sekaligus yang kedua memberikan warning atau tanda-tanda yang tidak boleh disentuh atau tanda agresi orang dewasa tugas dari orang tua pertama kali sudah selesai baru nanti tahap berikutnya mulai itu mulai kan sesuai dengan jadi perkembangan anak itu secara seksual kan ada ada lima tahapan sebenarnya yang pertama itu fase oral ya itu sekitar baru lahir sampai satu setengah atau dua tahun dimana si anak-anak suka banget apapun dimasukin ke mulut ya mungkin udah Tuhan dan sang pencipta sudah meng-create rasa senang begitu bisa kebayang gak kalau ternyata mulut itu gak menyenangkan bagi si bayi ya ketika disodorin puting ibunya dia gak mau jadi cuma memang harus hati-hati puting ibunya memang mau untuk menyusui tapi nanti jangan sampai yang kotor-kotor juga dimasukin ke daerah mulut nanti akan disedot juga begitu nanti fase yang kedua kan sekitar dua tahun sampai tiga tahun itu berubah fase kesenangannya secara psikoseksual psikoseksual itu di anusnya di duburnya dia suka tuh sebenarnya area anus dan kelamin juga sih jadi suka nahan-nahan kayak orang nahan pipis nahan pup gitu ya cuma itu akan lewat sendiri orang tua yang orang tua yang paham dia akan ngelihat tuh ini anakku ngapain yang ngeden gitu ya karena umur tiga tahun kan biasanya mungkin yang udah mulai bisa jongkok di toilet gitu ya ini kok ngeden dia ternyata ada rasa senangnya juga disitu baru nanti ada sekitar umur dua setengah atau tiga tahun sampai lima tahun atau lima setengah atau enam tahun itu fase palik nah ini yang perlu perlu benar-benar diperhatikan sama para mam termasuk mungkin ada bapak-bapak yang mendengar atau calon bapak dan calon ibu jadi di fase palik itu dimana anak sudah merasakan kalau kelaminnya disentuh itu ada rasa enak rasa senang tapi itu tidak terlalu prioritas sebenarnya maksudnya dia tidak terlalu yang benar-benar mencari kecuali sedang kesepian sedang sendiri gitu maksudnya gini kalau melihat si anak umur tiga tahun empat tahun lima tahun yang laki-laki suka tuh mecil-mecil kelaminnya gitu ya bahkan bisa telanjang gitu lari-lari berhenti bentar di depan mamanya mama gitu sambil dipegang-pegang kelaminnya jangan dimarahin karena itu sedang pasenya memang harus dilalui itu jadi terus saya malu dong gimana dong gak usah mikir macam-macam ganti dengan aktivitas lain yang dia kemudian tertarik dia sukanya apa mainan robot-robotan mobil-mobilan atau mainan apapun kasih mainan itu dan dia langsung berhenti melakukan aktivitas tadi begitu dan ini terjadi juga pada laki dan perempuan ya cuma memang akhirnya kasus-kasus pelecehan juga sering terjadi di usia ini kasus yang kemarin dulu sempat saya tangani itu waktu ketika ada orang dewasa buru bangunan mohon maaf saya menyebutkan pekerjaan ini karena faktanya seperti itu sedang menyelesaikan pekerjaan rumah mau finishing jadi ada orang tua yang punya anak oh rumahnya udah mulai bagus tinggal di finishing dititipin lah disitu anaknya masih tiga setengah tahun jadi lari-lari dan lain-lain nah lupanya ada satu karyawan yang menyelesaikan bangunan ini di jam isangnya ngasih coklat ngasih coklat terus suruh buka celana nah kemudian waktu dibuka celana dipegang selaminnya ternyata ih kok enak jadi si anak yang belum paham dia akan berpikir om ini barusan ngasih coklat berarti omnya baik loh kemudian karena dia fase palik dipegang selaminnya loh kok omnya bikin aku enak ya bikin aku merasa senang nah padahal itu gak boleh nah jadi jangan sampai orang tua terlambat di fase itu harus sudah memberikan didikan tentang what you can do what don't ya maksudnya don't ini apa yang harus dilakukan si anak dan apa yang don't atau gak boleh termasuk dalam hal ini adalah melindungi mana yang boleh disentuh atau tidak dan membiasakan mereka sudah mandiri untuk pipis toilet dan artinya paling gak kalau pun diantar antar ke tempat toilet itu habis itu pipis sendiri jangan juga sampai yang misalnya gak tahu caranya pipis diantari sama orang dewasa kemudian orang dewasa akhirnya ikutan melakukan abuse disitu pada saat fase palik dan si anak nanti akan merasa itu kesenangan dan bisa jadi adiksi adiksi atau tergantung sama orang yang sudah memberikan rasa senang nah itu jangan sampai ke situ nah lewat fase palik baru nanti ada di usia 5 tahun atau 6 tahun biasanya sih kita sebut 6 tahun biar gampang ya sampai 7 tahun itu mulai sampai dengan umur 12 itu itu adalah fase laten dimana si anak-anak udah karena namanya juga laten berarti sembunyi ya gak terlalu kelihatan dia sukanya apa karena memang yang tumbuh adalah diharapkan secara alamnya dia sudah belajar berlari perkembangan kognitif untuk menghapal berhitung dan seperti itu nanti baru di umur 16 atau 17 pukul rata deh 17 eh mohon maaf bukan di umur 12 tadi kan umur 7 sampai 12 ya fase laten ya kemudian di umur 12 ya atau anggap aja itu umur baru tamat SD begitu ya menjelang tamat SD atau SMP mulai deh pubertas terjadi yang disebut waktu ini adalah fase genital dimana kelaminnya benar-benar sudah cukup berfungsi ada rasa senang tapi juga secara hormon seksual dan hormon reproduksi sudah berteran makanya sudah ada mensuasi ada mimpi basah walaupun belum boleh hati-hati di umur sekian kalau ternyata tidak dikelola dengan baik sudah mimpi basah sudah mensuasi salah perilaku kurang pemahaman meniru dari gadget dan kemudian melakukannya jangan-jangan sudah bisa terjerumus juga kepada hubungan seksual yang sangat dini dan bisa berakibat kehamilan juga sudah bisa nah itu yang harus menjadi fokus juga para orang tua dan kalau sudah fase genital 12 tahun ke atas sampai dewasa nanti fokusnya sudah dikelamin semua memang maturasinya tingkat kematangannya diharapkan di umur 17-18 puncak pubertas terakhir dan secara keilmuan juga dari teman-teman di Obstet Triginekologi itu mengharapkan kehamilan pertama paling tidak di umur 20 tahun jadi walaupun sudah mensuasi sesungguhnya panggulnya belum cukup matang organ reproduksi secara keseluruhan belum siap untuk kehamilan jadi diharapkan deh umur 20 tahun untuk first pregnancy jadi harapannya juga kemarin undang-undang perkawinan itu sudah menyesuaikan jadi batas usia perkawinan umur diharapkan 19 tahun laki-laki dan perempuan jadi cukup aman sebenarnya jadi piranti hukumnya juga sudah mendukung kepada kesiapan seorang anak memasuki masa reproduksinya untuk bereproduksi begitu dokter Purnama oke jelas sekali dokter penjelasan dokter semoga menjawab pertanyaan dari mami anak dari cara dari fase-fase psikoseksual serta penjelasan tentang bagaimana harus memberikan edukasi kepada anak agar terjadi hal tentang caranya itu tadi ya biar tambah caranya adalah tentu saja dengan cara-cara komunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan anak jadi memang orang tua zaman sekarang punya tugas berat sebenarnya pekerjaan berat juga mesti tahu bagaimana baca-baca tentang parenting baca-baca bagaimana ya berkomunikasi orang tua ke anak jadi tidak berkomunikasi itu kan tidak sekedar untuk kepentingan seksual saja tapi untuk yang lain juga untuk si anak misalnya mau beraktifitas mau makan dengan baik memilih kemudian aktivitas yang positif di usia sumur jadi sambil jalan apa nih yang dikenal bahasa apa yang dikenal gitu ya nah apalagi kalau misalnya di umur yang lebih lanjut nah ini ada sedikit tips ketika seorang anak bertanya jangan langsung jawab apalagi si anak udah dibekali gadget loh mama-mama ciuman itu udah boleh gak nih anak SD kelas 5 gitu nih nanya kissing itu apa sih ma cipika-cipiki apa ma gitu ketika dia bertanya itu jangan langsung dijawab ya tidak dan lain-lain ajak diskusi bagi si anak si orang tua ini kalau dia jadi teman itu maksudnya gini ketika ajak diskusi justru balikin ini-sini jadi perlu dia kasih kenyamanan bahwa pertanyaannya itu tidak salah dan kamu sudah datang ke mama orang yang tepat dan sekarang saatnya nyaman pertanyaan pertama adalah membalikkan refleksi nah 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 kamu tahunya dari mana terus menurut kamu sendiri gimana ciuman boleh gak kalau ciumannya cuma dicium cipika-cipiki kakak dan mama kan nyium gak apa-apa nah berarti aman gitu ya tapi kalau dia ini mah ada cium basah mah nah gitu misalnya cium apa ini prank kissing gitu mah gitu misalnya ya dibalikin tahunya dari mana menurut kamu gimana baru mengedukasi ketika aku gak tahu mah baru dijelasin cium basah itu adalah cium antar bibir kena liur itu jangan jangan saatnya gak boleh nanti udah dewasa baru boleh boleh bercerita begitu atau misalnya ketika si anak aku udah tahu loh mah aku udah tahu itu kan cium yang gini-gini itu ya dibalikin lagi ciuman yang kayak gitu dilihat di mana dilihat di internet mah ada ciumannya bibir kok lama banget ciumannya nah kalau yang kayak gitu boleh gak enggak enggak mau aku gak mau jelek itu tinggal dikonfirmasi bukan berarti jelek ya jangan tidak ada istilah edukasi yang baik itu buat anak itu jangan tidak boleh tetapi lebih kepada kemudian menceritakan tentang resikonya menjelaskan tentang kejadian atau faktanya kemudian meminta si anak juga merasa memiliki informasi itu dengan memahaminya dan kemudian jadi yang kayak gitu gimana kalau dilakuin sekarang belum saatnya gimana ya gak mau aku mah itu berarti benar berarti udah benar dah edukasinya begitu gitu ya dokter ya jelas sekali dokter jadi memang harus dijelaskan pelan-pelan dan refleksi agar bisa digali dari mana mendapatkan informasi seperti itu bahkan ketika sudah diberikan edukasinya itu sesuatu yang baru tanyain lagi kamu tadi memahaminya gimana jangan sampai orang tua sudah menjelaskan panjang lebar si anak dalam dirinya aku ya orang aja orang tua saya itu ya gitu jangan sampai begitu caranya adalah dengan nanyain ulang kamu udah ngerti sayang sambil dipuji segala ya kalau belum ngerti disuruh ngerjelasin gak ngerti ya berarti belum ngerti silahkan diulangi jadi prinsipnya adalah ketika memberikan edukasi itu juga mungkin untuk supaya si anak tahu segera tahu ya boleh aja ada yang namanya kasih reward lah gitu ya atau misalnya si anak lari-lari gak mau gak mau ngedengerin sini dong kalau kamu mau ngejelasin nanti kita jalan-jalan ke sana yuk minggu depan kemana pun ke tempat yang disukai oh gitu ya iya deh aku mau dengerin mama deh termasuk juga mengulanginya sampai dia mau mengulangi dan ketika orang tua melihat oh ternyata dia udah tahu udah paham yes saya berhasil hari ini gitu dari pemberian reward agar si anak paham seperti itu ini sepertinya sudah ada pertanyaan dokter di kolom komentar dari banyak sekali dokter yang bertanya ya dari dokter Ekayani malam dok semoga sehat selalu dokter minta tips bagaimana menjelaskan itu nanti akan mengalami menstruasi dan ya dan menyambung pertanyaannya dari dokter Eka dari segi psikologis anak apa ada hal tertentu yang harus diperhatikan dokter seperti itu dok ya begini satu mengenai menstruasi mengenai menstruasi menstruasi itu kan dia adalah sebuah kejadian yang gak serta-merta langsung terjadi di usia dini tapi dia ada masanya dan hampir semua orang di usia yang sama ya jadi ada kesempatan sebenarnya orang tua yang sudah punya anak melihat mengamati jadi satu begini memberitahukan tentang menstruasi itu ada dua satu apakah memang si anak yang bertanya duluan atau memang sudah terpapar dengan informasi ini taunya gimana ya mungkin di gadget atau gambar dia kemudian kita sering lihat gambarnya dia tiba-tiba ada gambaran yang sedih kenapa ini sedih gitu tanyain ya ya itu soalnya dia ada luka dipukul orang tapi ini kok lukanya ada di rok ini oh ini yang luka-luka katanya itu datang bulan ma gitu jadi ada sebuah kejadian yang memang membuat kita bisa involve disana memberikan edukasi begitu ya atau melihat tanda-tandanya misalnya aja di gadgetnya apalagi sekarang online semuanya bawa gadget di gadgetnya itu memang kelihatan ada cerita tentang dia sendiri mengakses apa itu mensuasi nah untuk tipe yang seperti ini sesungguhnya berapapun usia si anak tapi event ini ternyata sudah muncul itu artinya si anak sudah membawa informasi sendiri di dalam dirinya walaupun dia tidak bertanya apalagi kalau bertanya jadi kalau misalnya kejadian itu umur 6 tahun 7 tahun 8 tahun yaudah kasih tahu pada waktu itu karena si anak sudah butuh informasi tentang itu tapi kalau gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba 6 tahun ngomongin mantruasi ntar dulu ya ntar dulu lihat tugas yang berikutnya adalah lihat si ibu ibu sendiri orang tua ini ya maksudnya tugas orang tua lihat perkembangannya dia kemudian meramalkan ini kayaknya umur 7 tahun loh kok kayaknya dia badannya udah mau gede ya udah mulai tumbuh kuncup-kuncup kuncup-kuncup payudara lebih gede ih umur ditungguin umur 8 tahun tambah gede padahal dia masih masih kecil SD kelas 2 jangan nunggu lagi langsung kasih tahu tentang tentang keadaan fisik tubuhnya udah mulai berkembang kamu jangan khawatir semua orang akan begini nah satu lagi mama mau kasih tahu nanti bisa begini jangan-jangan pada waktu menjelaskan itu walaupun umur 8 tahun ya mah aku udah tahu mana tahunya begitu iya jadi paling tidak sebenarnya berbicara tentang memberitahukannya tentang mensuasi itu kita lihat dulu nih tubuh kembangnya dan caranya dia sama ibunya gelayutan untuk berkomunikasi kemudian bagaimana dia siap paling tidak di usia 9 tahun atau 10 tahun sudah diberitahukan informasi tentang mensuasi dan juga kemungkinan apa yang bisa terjadi sesudah mensuasi atau apa itu mensuasi dan bagaimana merawatnya dirinya dan dia sudah punya preparing sekitar 2 tahun sampai 3 tahun sebelumnya daripada nanti nebak-nebak kayaknya tahun depan deh ya terlambat gitu karena saya kok merasa hampir semua anak-anak jaman sekarang anggap di umur 10 tahun ya 10 tahun nih karena sudah bawa gadget hampir semuanya sudah pernah dengar tentang mensuasi entah itu di gadget entah itu obrolan teman-temannya kadang-kadang teman-temannya ada yang punya kakak kan tau nggak di kelasnya tau nggak kakakku kelas 5 atau kelas 6 itu kemarin bingung stres dia karena keluar darah loh itu namanya mens tuh teman-teman nah gitu kan berarti mereka sudah punya informasi di usia yang lebih dini sebelum itu jadi jangan dekat-dekat itu deh ya jadi satu ketika si anak sendiri sudah tertapar atau bertanya kedua si ibunya ngeliat sudah ada tanda-tanda yang membuat dia bergerak untuk mau menginformasikan atau paling lambat di usia 9 atau 10 tahun sudah ceritakan tentang apa itu mensuasi dan bagaimana perawatan mensuasi gitu ya harus segera diberikan informasi dokter ya seputar mensuasi jangan nunggu sampai mens dulu oke ini oh ya lanjutan tadi dari pertanyaan dok Reka dari segi psikologis apakah ada hal terketu yang harus diperhatikan dokter pertanyaannya bagus banget ya artinya begini ini kan menunjukkan bahwa ada kepedulian juga balik lagi dari orang tua jadi sebenarnya hampir semua artinya begini anak itu adalah potret miniatur dari kita semua sejak dulu ya kita duluan nantinya yang sudah pernah jadi anak-anak dan lain-lain ya jadi ketika orang dewasa sudah pernah melalui fase-fase tadi kan tahu juga sebenarnya aku waktu kecil ada salah di mana ada gangguan kesalahan mungkin psikologis apa atau orang tuaku kayaknya kemarin salah mendidikku atau gimana gitu ya jadi setiap orang tua zaman sekarang adalah belajar dari kesalahan banyak sekali ada resources atau referensi untuk bisa belajar parenting ini jadi pastikan berdiskusi dengan para ibu yang lain juga sumber tadi itu benar atau tidak atau tanyakan ke ekspertnya sumber yang saya baca ini benar apa enggak kemudian praktekkanlah ke anaknya nah kemudian pada akhirnya kemudian adalah ini berbicara tentang tumbuh kembang anak tumbuh kembang ya tumbuhnya dilihat jadi apa yang harus dilihat secara fisik tumbuhnya tumbuhnya ya jadi benar enggak pertumbuhannya dari anak ya kemudian dia mau memasuki puber dan lain-lain kan ada patronnya sudah jelas ya ada perubahan-perubahan kemudian baru kembangnya perkembangan ini kan jelas dari secara umur ya misalnya apakah ada permasalahan dia gagal tumbuh kembang atau terlambat tumbuh kembang yang berkaitan dengan permasalahan psikologis anak terkait dengan psikologis justru dari mereka yang harusnya mendidik begitu ya jadi contohnya begini oh si anak ini gak mau jalan-jalan umur dua tahun ternyata juga gak mau turun kakinya begitu ya ke bawah jangan-jangan orang tuanya selama ini malah satu bisa overprotective dua atau ada kejadian yang membuat si anak jadi takut untuk jalan yang membuat dia trauma nah ini kan semua juga berkaitan dengan hal-hal psikologis ya baik yang terjadi pada si anak maupun terjadi pada mereka yang harusnya mendukung pesikis si anak jadi kata kuncinya adalah apa yang harus diperhatikan secara psikologis lihat apakah si anak ini ada kira-kira sesuatu yang bakal membuatnya menjadi gagal untuk sukses tumbuh dan kembangnya jadi contohnya si anak yang menarik diri tidak mau kemudian bersosialisasi si anak justru terbalik yang terlalu rame terlalu dia hiperaktif begitu ya terlalu mengganggu banyak orang karena dua-duanya ketika satu dia merasa satu agak terlambat itu karena terjadi hal yang lebih pasif itu juga bisa terlambat hal yang terlalu aktif itu juga bisa mengambat tugasnya dan itu berkaitan dengan psikologis anak jika jika itu terjadi apalagi disertai dengan ngamuk-ngamuk gak mau makan diem saja tidak mau mengikuti apa yang diajak bersama walaupun bukan instruksi tapi ajakan yang sifatnya menyenangi membuat tenang dan sayang tapi dia juga gak mau nah sekarang sebenarnya tidak ada tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk terlambat juga melihat gangguan psikologis yang sifatnya bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang termasuk juga tumbuh kembang secara seksual ya jadi gak ada alasan karena begitu ketahuan para pakarnya udah banyak entah itu bisa bertanya online ketemu lewat media sosial atau datang langsung ke pelayanan kesehatan ya apalagi di kota besar ya seperti Denpasar tentu saja pilihannya banyak ya oke jadi lengkap sekali yang diceritakan oleh dokter semua jawab pertanyaan dari dokter Ekayani ya oke ini ada lagi dokter yang bertanya dokter bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus dok bagaimana cara kita menghidupkan masalah seksual ini seperti itu pertanyaannya ini ini pertanyaan yang menarik dan kemudian tidak ada satu single solution solution choice yang pasti maksudnya begini saya saya pernah diajak untuk juga handling untuk edukasi sekolah-sekolah berkebutuhan khusus juga ikut mengajarkan para pendampingnya para gurunya bahkan sempat juga ikut membuat buku pedomannya tapi lupa ya jadi atau tidak diterbitkan waktu itu ya jadi memberikan masukan dan ternyata untuk mendiskusikan solusi atau topiknya memang sangat diverse sangat beragam karena kebutuhan khusus anak itu juga sangat berbeda jadi mereka sangat spesial sebenarnya spesial itu artinya punya keunikan tersendiri yang memang pada akhirnya yang paling bisa paham untuk itu adalah pendamping utamanya entah itu orang tua kalau orang tuanya ternyata tidak sanggup mungkin gurunya di sekolah atau mungkin neninya atau pengasuhnya begitu ya yang benar-benar harus diberikan kenapa? karena solusinya beda-beda jadi contoh saja misalnya ada satu sekolah waktu itu saya ada punya program di Jawa Timur itu satu sekolah kita sekolah kebutuhan khusus gurunya bingung ini murid saya dengan ada gangguan perbedaan di pemahaman kognitif itu sudah men usianya 14 tahun udah dok solusinya ya kita ajarkan untuk memakai pembalut kan begitu ya dipikir selesai dipikir selesai ternyata pembalut itu yang dikasih dijadiin mainan nah jadi mainan ditaruh lagi di atas buku belum lagi itu pada waktu tidak mensuasi sementara pada waktu mensuasi malah terbalik itu yang harusnya jadi pembalut memang di edukasi untuk jadi pembalut tapi begitu selesai ditaruh darah sudah mengucur darah mensuasi saat saat basahnya itu dikeluarin dilempar-lemparin dijadiin mainan gitu paniklah sudah gurunya nah itu dia maksudnya kata kuncinya sebenarnya karena kebutuhannya khusus berbeda-beda terutama pada mereka-mereka yang mungkin kognitifnya ketinggalan secara IQ juga mungkin tidak tidak bisa mengejar IQ yang normal begitu ya memang akhirnya membutuhkan sedikit berbeda untuk pendampingan harus ekstra ketat didampingi dengan baik pada saat mereka membutuhkan jadi mulai dari frekuensi mulai dari monitoringnya lebih ketat pada waktu misalnya tadi contohnya waktu mens dipasangkan dipasangkan dilihat terus sampai kemudian dilihatin lagi setiap harinya kemudian juga ketika misalnya pulang ke rumah dipastikan juga pulang juga paham nah keterbiasaan lah yang pada akhirnya membuat siapapun itu walaupun dia ada sedikit keterbelakangan pasti juga karena terbiasa nanti sudah diberikan contohnya dikasih reward juga jangan dipukulin dikasih reward juga misalnya ketika dia nyaman dia akan melakukan otomatisasi terjadi pengulangan walaupun mungkin tidak satu tahun tidak dua tahun bisa yang tahun ketiga dan itu juga tidak ada garansi yang juga pasti berhasil 100% tapi paling tidak ada kemajuan 60% sudah cukup makanya saya juga merasa saya salut dengan para pendamping-pendamping dari mereka yang berkebutuhan khusus yang mau mendampingi dengan sabar mengedukasi dengan sabar karena tidak semua orang bisa melakukan itu tapi paling tidak memang sama untuk mereka yang berkebutuhan khusus juga satu pemahaman untuk perawatan organ kelaminnya itu harus diajarkan dengan tekun dan telaten tapi satu lagi loh ini dokter Kurya kasus-kasus mereka yang berkebutuhan khusus yang kelihatannya sudah cukup dewasa karena mungkin secara bodi dia sudah terbentuk secara gaya dia juga bersosialisasi dengan orang tapi dianggap oleh orang dewasa ini kayaknya ada keterbelakangan bisa dibodoh-bodohin dan lain itu adalah salah satu dari mereka yang menjadi korban kekerasan seksual juga malah saya sempat tidak mendampingi langsung tetapi dikonsultasikan ketika ada satu anak dari keberkebutuhan khusus hamil itu ternyata diduga pelakunya lima orang dewasa nah jadi kalau solusinya kemudian untuk mengawinkan dan lain-lain itu juga susah pada waktu itu akhirnya karena di kampung solusi adatnya kawin keris akhirnya karena orang Bali jadi diperbolehkan kawin keris anaknya dilahirkan kemudian ada relawan orang yang baik mau merawat anaknya begitu jadinya solusinya maksud saya jangan sampai juga itu terjadi jadi pengawasan itu dalam bentuk kepada mereka yang berkebutuhan khusus saya lebih suka menyebutnya pendampingan menjadi teman atau buddy atau friend of the apa namanya defable gitu ya benar-benar juga didampingi di saat-saat sulitnya maksudnya itu misalnya saat sedang mens atau mereka sedang puber kemudian seringkali kabur pergi dan kita sering lihat tanda-tandanya dari ceritanya ketemu dengan para laki-laki dewasa gitu itu aja tandanya sudah ada kemungkinan hal yang perlu diperhatikan jangan sampai terjadi kejadian misalnya itu perkosaan kekerasan berame-rame terjadi kehamilan tidak diinginkan belum lagi mungkin terjadi juga infeksi melarseksual gitu ya jadi memang harus memberikan edukasi kepada anak berkebutuhan khusus harus terus disounding terus-menerus dokter ya dan pendampingan yang intens serta harus sabar serta harus dengan reward juga agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan tersebut dokter ya oke sambil menunggu lagi pertanyaan bagi mama semua yang ingin bertanya silahkan mengetik di kolom komentar saat ini saya lanjutkan dulu membacakan pertanyaan dari yang masuk di DM IG Anak Kesehat ID dokter apakah penting untuk mengedukasi anak-anak mengenai kontrasepsi yang penting dalam hubungan seksual apakah tidak berbahaya ya dokter seperti itu pertanyaannya dokter silahkan jadi pengertiannya tentu kalau itu kontrasepsi adalah untuk mencegah kehamilan atau infeksi melalui seksual pada anak yang sudah masuk remaja mungkin seringkali ya yang masuk kriterianya itu yang diduga yang diduga sudah aktif secara seksual kita kita gak bisa menutup mata lagi bahwa beberapa pelitian sudah menyebutkan pernikahan pernikahan saat ini itu bisa di beberapa data menyebutkan sudah ada riwayat hubungan seksual sebelumnya jadi diverse angkanya ada yang 30% 40% 50% dan ketika disebutkan itu jangan deh ngomongin tentang mereka yang sudah menikah ternyata sudah pernah ada riwayat berhubungan seksual oke kita ngomong remaja deh oke kita ngomong deh SMA deh gitu dulu ya SMP atau SMA itu pun data kita sudah memunculkan angka antara 20-40% sudah punya pengalaman melakukan hubungan seksual jadi dari sana sudah kita bisa capture masalahnya bahwa kalau mereka tidak dibekali edukasi edukasi saja sebenarnya gak cukup kita harus memastikan bahwa mereka punya sikap dan juga perilaku yang mendukung edukasi itu karena banyak orang yang berpikir tahu kok kalau ML satu kali itu bakal hamil tetapi mereka tetap melakukannya buktinya yang 30% ini melakukannya kan begitu ya berarti sikap sama perilakunya belum mendukung ke arah sana nah pada akhirnya memang suka gak suka salah satu informasi kesehatan reproduksi dan seksual adalah bagaimana itu konteksnya pacaran yang sehat supaya terhindar dari resiko melakukan hubungan seksual peranikah hubungan seksual peranikah yang ada resikonya kemudian adalah kehamilan tidak diinginkan infeksi menular seksual termasuk HIV itu adalah terangkaian terangkaian dari edukasinya jadi gak melulu tentang ini organ reproduksi fungsinya begini nanti kalau menikah dia bisa punya fungsi reproduksi ada anak nanti anak jadi remaja dewasa lanjut lagi reproduksi gak bisa sampai disitu jadi kita di kalangan remaja harus sudah memberikan yang namanya comprehensive sexual education salah satu tematiknya adalah tidak melulu tentang organ kelaminnya lagi tetapi berbicara tentang perilaku juga disitu ada yang diajar akhirnya serangkaiannya itu adalah membicarakan semua paket jadi kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan pencegahan infeksi menular seksual ada di dalamnya jadi gak melulu langsung ngomongin kondom gitu misalnya loh kok saya ngomong kondom ya hari ini karena apa alat kontrasepsi yang paling pas untuk mereka yang berhubungan seksual apalagi gontang-ganti pasangan sudah di eranya dia masa remaja sebelum menikah adalah pilihan yang paling bagus kondom kenapa karena dia bisa mencegah hamilan juga bisa mencegah infeksi melaseksual saya punya kasus begini ya dokter pur remaja umur 16 tahun SMA kelas 1 datang dengan gonore kencing nanah dia bilang dok aku kena kencing nanah berani dia datang ini saya malah syukurin gak saya marahin karena banyak juga yang kejadian yang lain malah gak datang berusaha ngobasin sendiri kan lebih bahaya ya ketika ada yang datang saya langsung taking hand aduh kamu hebat banget dok dokter muji saya hebat saya kan ini penyakit saya kan bandel nah dia sendiri sudah menggambarkan dirinya berpenyakit bandel tapi kita harus dukung bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik karena ketika seseorang yang sedang sakit seseorang yang merasa dirinya tidak sedang baik-baik saja datang meminta pertolongan itu adalah it is a good choice for him nah ketika saya tanya kok dibilang si Pilis kencing nanah ya taunya saya gitu nah jadi saya mengedukasi ini bukan si Pilis ini namanya gonore nah saya baru sesudah situasi tenang tanya berarti kamu sudah berhubungan seksual dong udah dok masa hari gini pacaran gak isi ML nah berarti dia dan kemungkinan sebayanya berada pada level yang sudah aktif secara seksual jadi pertanyaan membelanjut siapa diajak berhubungan seksual oh pacar oh pacarnya pertama kali berhubungan enggak dia sudah pernah sama teman-teman saya nah pada akhirnya kita berencana kemudian untuk satu memang menyembuhkan dua kalau bisa mengajak semua yang berisiko untuk juga diobati dan di terapi atau dilakukan pencegahan ya kemudian juga ini juga menjadi masukan misalnya kebetulan tahu kontak dokter puskesmasnya kontak dinas sosial kontak yayasan yang paham tentang kesehatan reproduksi atau kontak gurunya untuk meminta sesian untuk masuk ke sekolah untuk kita datang mengedukasi nah disitulah juga pada akhirnya secara resmi bisa diberikan ya informasi tentang kesehatan reproduksi termasuk ada menjelaskan tentang kondom di dalamnya karena apa sudah ada kebutuhan itu karena sudah ada mahasis sudah ada pelajarnya beberapa yang aktif secara seksual dan memang membutuhkan kondom jadi gak yang dibagi-bagiin sembarangan sih sebenarnya kalaupun itu kampanye misalnya hari AIDS ya diberikan edukasi ya pada mereka yang diberikan gak sembarangan juga gitu ya oke jadi penting sekali untuk masuk di dalamnya sehingga bisa dilakukan perlusuran dan pencegahan efek yang lebih buruk nantinya jadi jangan salah juga dokter pur ya kalau misalnya saya punya saya punya senior seorang aktifis perempuan yang paham tentang masalah remaja kesehatan reproduksi walaupun beliau aktif di pemberdayaan perempuan di Bali nah anak-anaknya langsung dikumpulin yang sudah SMP kelas 3 sama SMA dikumpulin satu ruangan berbicara tentang pacaran sehat termasuk kalau dikenalin misalnya nama saya nanti kamu gak tahu nanti mama kenalin sama dokter oke gitu mama kenalin sama kita sayang remaja gitu misalnya mama kenalin dengan semua yang kira-kira dianggap sebagai referensi yang bisa mengajak si anaknya untuk memahami nah disitu orang tuanya berani tuh nih kamu kenal ini gak langsung dikali lihat kondom ini adalah bentuk tanggung jawab kalau kamu nanti kapanpun sudah aktif secara seksual mau sebelum menikah atau sesudah menikah mama harapin sesudah menikah tapi kalau sebelumnya ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pencegahan nah maksud saya itu boleh saja seperti itu di ranah pribadi gak bisa di ranah yang lebih luas karena si mamanya ini merasa bisa bertanggung jawab dengan risiko dari informasi itu ke anak-anaknya langsung dan dia merasa bangga ketika anak-anaknya kemudian berterima kasih dan kemudian merasa ibu bundanya adalah orang tua yang bagi dia aduh mama ini gaul banget paham banget sementara orang lain takut-takut aku bangga deh mama top dan keren dan itu akan kita jadiin tanggung jawab loh ma jadi kita selama pokoknya nanti kalau mau punya pacar mau ada niatan untuk misalnya aktivitas kita akan jadikan mama sumber informasi saya gimana ga keren itu orang tua keren tuh dok iya penting untuk saat ini untuk lebih mendekatkan diri kepada anak agar kita bisa saling sharing ya sehingga hal-hal yang tidak inginkan bisa dicegah seperti itu dokter ini ada pertanyaan lagi dokter untuk anak perempuan yang belum aktif berhubungan seksual apakah perlu untuk suntik HPV dok perlu jawabannya adalah perlu perlu sekali jadi begini ya jadi baru aja kemarin kan hari kanker sedunia tanggal 4 Desember kita banyak sekali membahas putaran kanker salah satunya kanker cervix kanker cervix sama kanker payudara pada perempuan ini kalau dilombakan jadi olimpiade kanker sedunia mereka nih yang selalu menjadi emas dan peraknya ya gak ada yang lain jadi ya sementara sementara kita justru dengan 2 kanker ini tidak aware sama sekali padahal gampang sekali caranya untuk melakukan deteksi ini untuk kanker payudara tinggal sadari periksa sendiri untuk yang belum punya pasangan periksa sendiri ya tinggal di pelintirin-pelintirin gitu itu di daerah boleh nanti dicek sadari atau sarari ada istilah gitu periksa payudara sendiri atau mandiri boleh itu gampang banget ketika ada benjolan langsung ke dokter atau yang kanker cervix untuk mereka yang sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan seksual kita sarankan untuk deteksi dini menggunakan pak smir kalau yang zaman dulu banyak yang pak smir sekarang mungkin yang tidak sulit ada namanya ICA test jadi dioles saja dikasih tetesan bahan kimia begitu habis itu nanti sudah sangat memberikan makna begitu ya nah buat yang belum menikah belum berhubungan seksual tentu saja terutama disini mungkin siswa SD yang sudah menstruasi umur yang agak lanjut sampai yang SMP gitu ya atau samakin ke atas itu bisa diproteksi dengan vaksin HPV gitu ya memang saat ini artinya gini saya belum dikonfirmasi lagi terakhir ya kalau dulu ada kampanye-kampanye untuk vaksin HPV diskon ada liayasan lembaga yang mau memberikan gratis gitu ya ada yang memberikan harga khusus tapi memang harga-harga vaksin HPV masih perlu dikalkulasi lagi karena memang belum murah-murah sekali tetapi ini semacam investasi buat anak-anaknya terutama yang anak perempuannya jadi ketika si anak udah ready ya udah umur mungkin 10, 11, 12 dianggap sudah masuk ke puber awal apalagi sudah men silahkan aja lakukan vaksin HPV-nya nanti akan diguiding yang bisa melakukan kan dokter dokter kandungan bidan yang diberikan rekomendasi ya atau beberapa klinik KB mungkin yang ada dokter di situ atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih silahkan didiskusikan nanti mau pilih vaksin yang mana di Indonesia yang beredar ada vaksin yang bivalen ada yang kuadrivalen ada sempat masuk pasien yang nano gitu ya itu mungkin masih dari luar negeri atau orang-orang tertentu yang memiliki akses tapi yang dua ini udah cukup ya nanti termasuk juga bolsternya mau dua kali mau tiga kali biar nanti disesuaikan dengan usia dan lagi apa yang dijelaskan sama tenaga kesehatan atau dokter yang akan nanti memberikan vaksin itu ya artinya begini boleh gak di vaksin dok boleh dan itu artinya mereka yang sudah di vaksin ya udah punya proteksi dari HPV jadi mereka sudah boleh membilang bye-bye kanker cervix gitu ya paling tidak selama masa proteksinya itu jadi memang menurut rekomendasi IDAI juga di jadwal 2020 pada umur 9-14 tahun itu bisa diberikan dua kali dengan jarak 6-15 bulan kemudian bila umurnya lebih dari 15 tahun atau lebih diberikan tiga kali dengan dua yang ke nol yang satu dan yang ke enam bulan ya tak terasa dokter ya sudah 9-14 dokter sudah banyak sekali di jelaskan oleh dokter oke disini mengedukasi kami semua dan mam semua mungkin saya bisa simpulkan sedikit dokter ya dari penjelasan dokter jadi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja jadi jangan tunggu sampai remaja sesegera mungkin harus diberikan edukasi kepada anak jadi kapan waktunya soon oke jadi bisa sekitar satu setengah tahun ya sekitar sekitar itu ya pokoknya saat si anak sudah sanggup berkomunikasi dengan orang tuanya biasanya untuk memulai bicara itu sekitar dua tahun setengah satu setengah setengah tahun dan siapa yang memberikan edukasi yaitu tentu yang paling dekat dengan anak yaitu orang tua atau saudara terdekat jadi bentuk awalnya seperti apa jadi memberikan pemahaman tentang alat kelamin kemudian fungsinya dan insight-insight tersendiri dan pada saat itulah diberitahukan tanda agresi yang harus dipahami oleh anak sehingga dapat dicegah kekerasan seksual kehamilan yang tidak diinginkan dan kemungkinan infeksi seksual lainnya oke mungkin ada closing statement dari dokter satu saya mau menyapa dulu ya beberapa teman-teman yang sudah hadir ada dokter Eka ada dokter Ita ada dokter Ali senior saya di andrologi juga ada beberapa para praktisi-praktisi ada juga tadi saya kelewatan di atas jadi di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih buat dokter Pur dan timnya yang memberikan ruang untuk bisa mengedukasi kesehatan reproduksi dan seksual pada anak jadi kemudian mesej saya yang terakhir adalah satu ini adalah saat yang penting buat para orang tua untuk bisa belajar ada tanggung jawab tambahan lebih ya untuk bisa mengedukasi secara seksual dan reproduksi yang baik dan benar buat anaknya karena kata kuncinya semua letak pertama edukasi itu ada di rumah oleh orang tua ke anak jadi ketika itu tahapan itu lulus si anak saya yakin kok walaupun ada ada tekanan banyak godaan ada informasi yang salah di gadget di apa namanya di internet ketika mereka bingung mereka akan tanya juga lagi ke orang tuanya itu kunci yang pertama jadi silahkan nanti para orang tua juga untuk jika memiliki informasi yang bermanfaat silahkan juga apalagi tentang ini dianggap berguna silahkan bagikan ini ya ke orang lain karena satu quote yang saya suka seorang baru berarti sebagai manusia itu bukan cuma dari apa yang dia miliki bukan dari gelarnya yang panjang buat dari jabatannya yang tinggi bukan dari uang atau yang berlimpah tetapi seorang baru berarti sebagai manusia ketika dia sudah sanggup memberikan sesuatu apapun itu kepada orang lain jadi ketika semua orang mau berbahagi dunia ini akan lebih membawa kebahagiaan terima kasih oke sungguh menarik sekali kuatnya dokter dan terima kasih banyak kepada dokter oke yang sudah menyempatkan diri memberikan edukasi kepada mamam semua dan terima kasih juga kepada moms dad dan juga sahabat anakku sehat ID yang sudah menyempatkan waktunya untuk disini bersama join di talk with expert anakku sehat ID sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter atas kesediaan dan waktunya terima kasih dokter sehat selalu dan sukses selalu buat dokter oke terima kasih sampai jumpa kembali sampai jumpa dokter terima kasih saya izin dokter ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa